Payung Sengkala Jilid 8 Belum habis ia berkata dengan mengerahkan delapan bagian tenaga murninya ia menggurat ke atas tanah di depan si lampu hitam pengejar Sukma. Serauet, diiringi suara desiran tajam ubin hijau di atas lantai hancur berkeping-keping dan muncullah sebuah liang yang dalam dan setengah depa panjangnya. Si lampu hitam pengejar Sukma segera berherti. Kalau ada orang yang berani melampaui celah tersebut aku akan membuat dia roboh dengan bermandikan darah bentak lemkongpak. Ucapan tersebut diutarakan sepatah demi sepatah nada ucapannya dingin menimbulkan hawa berdesir di hati para jago. Mereka tahu seandainya lemkongpak benar-benar turun tangan, mungkin bagi mereka untuk melawan pun tak sanggup, namun orang bulim paling mengutarakan gengsi demi nama baik. Sekalipun harus mempertahankan nyawanya, mereka tetap bergerak maju. Si lampu hitam pengejar Sukma menyapu sekejap wajah si kakek asap berawan, si awan hitam serta rembulan pagi sekalian setelah saling bertukar pandangan mereka bersama-sama cabut keluar senjatanya dan tergerak ke depan siap melampaui celah tersebut. Pada saat ini keadaannya amat tegang bagaikan telur di ujung tanduk asalkan para jago melangkah setindak lagi suatu pertarungan sengit segera akan berkobar. Walaupun ilmu silat yang dimiliki lemkongpak, San Hon Siang serta Elo O Lian Jin sangat lihai pun mereka tak bakal bisa memenangkan kerebutan ratusan orang jago lihai. Bagaimanapun juga San Hon Siang adalah seorang tokoh bulim yang sangat berpengalaman melihat situasi tidak menguntungkan ia segera membentak keras tunggu sebentar. Si lampu hitam pengejar Sukma sekalian segera berhenti namun pada saat ini di atas wajah mereka sudah tidak menunjukkan tanda-tanda menghormat lagi. Dengan sepasang metu yang tajam San Hon Siang menyapu sekejap ke seluruh ruangan, kemudian dengan suara berat serunya. Selamanya aku selalu bersikap baik kepada kalian semua, kecuali mereka yang telah melanggar peraturan pegadaian kita sehingga dihukum sesuai dengan peraturan yang tercantum belum pernah aku bersikap jelek kepada kalian semua ini hari seandainya ada di antara kalian yang ingin melepaskan diri dari pegadaian ini, Aku pun tidak ingin memaksa lebih jauh, tiap manusia mempunyai tujuan yang berbeda sudah seharusnya aku memberi kesempatan kepada kalian semua. Ia merandek sejenak kemudian dengan suara keras tambahnya, jikalau ada di antara kalian yang ingin tetap berada dalam pegadaian ini, silahkan berdiri sebelah sini. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar suasana dalam ruangan terjadi kegaduhan. Pertama-tama delapan manusia Ban Chi Im Yang Pat Hie meninggalkan barisan menyeberang ke arah pemilik pegadaian bulim dan berdiri di sisi lemkongpak. Kemudian dia disusul sepasang manusia jelek Hei Tian Xiangqiu pun menggeserkan badannya ingin melangkah keluar namun mereka ragu-ragu ambil keputusan. Kalau kalian berdua tidak ingin keluar, lebih baik tak usah bergerak, selah si lampu hitam pengejar Sukma segera membentak. Dalam ucapan tersebut jelas disertai pula dengan ada ancaman, pada dasarnya kedua orang gembong iblis ini tak mempunyai pendirian yang kokoh kena dibentak mereka segera berhenti. Melihat kedua orang itu berhenti lemkongpak segera membentak pula, Hei sepasang manusia jelek dari Hei Tian bagaimana sikap pemilik pegadaian bulim terhadap kalian berdua? Tanda petik. Kena ditanya secara begini, kedua makhluk tersebut segera berjalan keluar dan berdiri di belakang Imbiang Pak Hiei. Dengan demikian situasi pun berubah, walaupun di ruang tengah masih terdapat ratusan orang jago lihai, namun yang cukup berkekuatan cuma 2-30 orang banyaknya. Imbiang Pak Hiei ditambah Hei Tian Xiangqiu setelah menyeberang makap pihak lemkongpak jadi berjumlah 13 orang. Lemkongpak sangat kagum dengan kecerdikan ibunya, adakala harus menggunakan akal dan adakalanya lebih condong mengandalkan tenaga kekerasan sesuai dengan posisi dihadapan situasi yang pada mulanya amat kritis dengan cepat berubah jadi seimbang, melihat kesempatan bagus telah hilang, si lampu hitam pengejar Sukma tak berani mencenempuh bahaya lagi. Mereka bersama-sama menengok ke arah Sumaing melihat pihaknya tidak akan menguntungkan Sumaing kertak giginya kencang, kepada lemkongpak serta Sumaing segera teriaknya, hubungan ibu dan anak serta hubungan tali persaudaraan sejak ini menjadi putus. Bicara sampai di situ ia lantas mengulatkan tangannya menuju ke arah para jagoan iblis, mari kita pergi meninggalkan tempat ini. Dengan dipimpin oleh si lampu hitam pengejar Sukma, 5-60 orang jago bersama-sama untuk keluar dari ruangan menuju ke tempat berlindung. Ibu seru lemkongpak dengan alis berkerut. Koko begitu tak tahu diri kau pun tak usah marah namun iblis-iblis itu tak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Mengapa? Tanda petik. Kemungkinan sekali kepergian mereka kali ini menggabungkan diri dengan perkumpulan liok maopang lain kali bakal mendatangkan banyak kerepotan buat diri kita sendiri. Biarkan saja mereka pergi. Bagaimana lihainya ilmu silat yang mereka miliki aku mengetahui sangat jelas dan mereka tak akan jadi suatu kekuatan yang amat besar kecuali angkatan tua mereka turun gunung lagi, barulah kita akan jadi kerepotan untuk menghadapinya. Dengan usia mereka setua itu apakah gurunya masih hidup di kolong langit? Tanda petik. Ada beberapa suhu mereka yang masih hidup, seandainya mereka turun gunung bersama-sama dan menggabungkan diri dengan perkumpulan liok maopang, maka urusan akan jadi tidak gampang kata San Hon Siang. Ibu kita harus basmi mereka. Kalau tidak maka mereka akan tiba di salah satu perkumpulan puncak rimba persilatan liok maopang lebih dahulu. Tentu saja boleh, hanya saja aku rasa dalam waktu singkat pihak perkumpulan liok maopang, tidak akan mempercayai mereka. Mengapa? Tanda petik. Coba bayangkan sudah puluhan tahun lamanya pegadaian bulim menjagoi dunia persilatan secara mendadak kekuatannya rontok bahkan sebagian besar anak buahnya meninggalkan pegadaian untuk menggabungkan diri dengan mereka dalam anggapan orang-orang perkumpulan liok maopang tentu mengira mereka sedang pura-pura menyerah. Benar ibu kau benar-benar seorang pemimpin yang lihai. Pak Jiee coba kau lihat, sekarang kau malah memuji muja ibumu. Majikan tiba-tiba si Wang Wee berhati hitam menyela dari samping. Jikalau kau suka menggunakan caraku maka aku bisa membuat mereka merasakan kejahatan yang telah mereka lakukan itu. Sekalipun tidak dibunuh mati oleh orang-orang perkumpulan liok maopang, tentu akan diusir dari sana. Coba katakan, walaupun pihak perkumpulan liok maopang sudah ambil keputusan untuk mengadakan pertemuan puncak para jago bulan 9 Tiong yang nanti, namun tetap masih menaruh rasa juri terhadap kita. Maka dari itu dengan adanya puluhan jago pegadaian yang menyeberang ke arah mereka. Mungkin akan diterima dengan hati gembira Chai He mempunyai sebuah siasat dengan racun melawan racun untuk membuat pengkhianat-pengkhianat yang tidak kenal budi itu bertarung mati-matian lebih dahulu melawan orang-orang perkumpulan liok maopang. Setelah itu kita boleh sekali terjang menghancurkan kekuatan mereka. Tidak dengan cepat Sanhons yang menolak. Walaupun care ini sangat bagus, namun Ing Jie adalah pemimpin mereka, seandainya pertarungan sampai terjadi, Ing Jie tentu akan menyerbu lebih dahulu. Aku tidak tega kalau ia mati konyol lagi pula kecuali si lampu hitam pengejar Sukma. Si awan hitam Cijie, si rembulan pagi goyang serta si kakek asap berawan, sisanya bukan manusia yang berpendirian untuk sementara waktu mereka kena dekibuli. Jikalau kita hendak membinasakan mereka dengan care ini aku merasa tidak tega. Ibu, Pak Jie pun mempunyai salah yang sama sambung lemkong pak. Bagaimanapun juga kaum sesat tak akan mampu menangkan kaum lurus. Pihak perkumpulan liok maopang tidak akan berhasil melakukan suatu kejadian besar. Dengan kekuatan sisa yang masih ada pada kita masih tidak sulit untuk membasmi mereka. Chai Hai sangat kagum dengan kera-kera kalian, ibu dan anak bertindak semua persoalan dibereskan secara jujur dan terbuka, seru si Wang Mu'e berhati hitam, cukup andalkan soal ini kami berdua sudah ambil keputusan untuk mengikuti majikan terus. Demikianlah San Hons yang lantas membawa lemkong pak serta si malaikat raksasa L.O. Liang Jin melakukan perjalanan dengan meninggalkan sepasang manusia jelek dari Herian serta Imbi yang Pak Jie menjaga rumah. Bahkan sekalian beritahu kepada mereka bahkan perjalanan kali ini hanya bermaksud meninjau belaka. Dalam pertemuan puncak para jago, lain kali pemilik pegadaian bulim berjanji akan sekalian membawa mereka. Ketika malam hari tiba, San Hons yang sekalian telah tiba di sekitar Gunung Ho Gow Ibu adakah markas besar perkumpulan Liok Ma Opang berada di atas Gunung Ho Gow San ini? Tanya lemkong pak yang memecahkan kesunyian. Tidak salah, hanya saja Gunung Ho Gow San panjangnya ada ratusan Li, dimanakah persisnya sarang mereka aku kurang tahu. Bagaimanapun kita tak boleh menerjang seenak sendiri tanpa tujuan? Tanda petik. Pak Jie kau anggap ibumu suka berbuat semacam kalian anak muda? Setiap persoalan asal dipikir dan diperbincangkan, tidak susah untuk memperoleh jalan keluar. Kalau begitu mama sudah punya rencana masa, tentu saja, sembari berkata ia mengeluarkan sebuah buntalan dari sakunya dan dibuka. Mama, apakah gunanya dengan simpanan berumput-rumput yang berwarna hijau ini? Tanya lemkong pak lagi dengan nada tertegun. Inilah surat pas buat kita untuk menyelunduk masuk ke dalam markas perkumpulan Liok Ma Opang mereka. Ah 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 ah, jadi maksud mama kita hendak nyelonong masuk dengan jalan menyaru dan mengenakan rambut warna hijau ini? Tanda petik. Tidak salah walaupun kita belum begitu tahu apakah pihak mereka sudah bikin persiapan atau tidak bagaimanapun bersiap dan berhati-hatikan lebih bagus. Sekarang bukan saja kita tak tahu dimana letak markas besar mereka, apa gunanya dengan rambut hijau ini? Tanda petik. Kau tak usah gelisah, mamamu sudah punya akal bagus dari sakunya kembali. Perempuan ini ambil keluar sebuah bungkusan kertas minyak setelah itu ia menambahkan cepat kalian pergi kumpulkan daun serta ranting-ranting kering, mama akan main selapan buat kalian. Dengan membawa perasaan setengah percaya setengah tidak, Lam Kong Tak serta Elo Oliang Jin menurut juga dalam sekejap mat mereka telah berhasil mengumpulkan satu tumpukan ranting serta daun kering. Bubuk halus yang ada di dalam kertas minyak tadi oleh San Hons yang segera disebarkan ke atas kobaran api yang sedang membakar ranting-ranting tadi. Belah Aum ketika Bubuk tadi terjilat api, segera terjadi ledakan keras diikuti kobaran api semakin dasyat hingga mencapai ketinggian dua tombak ke tengah udara. Yang aneh lagi jilatan api tersebut segera berubah jadi hijau tua, kobaran api mengumpul dan tidak membuyar, segulung asap hitam membubung tinggi ke angkasa. Mama titik benda apa itu? Tanya Lam Kong Pak Keheranan. Inilah yang dinamakan langien hoe e hoa atau bubuk api asap serigala, terbuat dari kotoran serigala serta mesiu. Ketika terjilat api, kobaran api segera akan berubah jadi hijau tua bahkan tidak akan menyebar meski terhembus angin. Coba nanti kau lihat tidak lama kemudian pasti ada orang datang kemari, kalian cepat kenakan rambut hijau itu, segala persoalan boleh kalian lakukan setelah ada kedipan mataku.